Namaku Aisyah, aku lahir di Bandung pada tahun 2000. Ayahku adalah seorang dokter, dan tahun 2019 ini aku pindah ke Jambi, tepatnya di Tanjirabung Timur. Ini hari pertama aku di sini, aku yang cukup berbeda dari mereka membuatku terasa asing, namun aku tak memperdulikannya. Tetapan mata mereka yang aneh dan sinis dapatku rasakan, hingga hujatan pun ku dapatkan dari mereka, tapi ada sepupuku yang selalu menguatkanku. Namanya adalah Dinda, dan disinilah kisahku dimulai. Assalamualaikum Assalamualaikum Dinda Kamu sama siapa? Kenalin, kisahku Aisyah, dia selalu pidahan dari Bandung. Kenalin Uhtin, nama anak Aisyah. Enggak, enggak, enggak. Aku takut. Kok pakaiannya kayak teroris gitu sih? Astagfirullahaladzim. Nailah, kok kamu ngomongnya gitu sih? Aisyah ini orang baik, dia bukan teroris. Dia hanya ingin menyempurnakan pakaiannya saja. Menyempurnakan pakaian? Kok ekstrim gitu sih? Maafkan aku jika pakaian ku mengganggumu. Dasar teroris. Yang sabar ya Aisyah, di desaku memang seperti ini. Masih minim dalam agama. Terima kasih Dinda, karena kamu sudah menguatkanku di saat-saat seperti ini. Sama-sama. Eh, dibuka aja cadarnya, mbak. Kan susah makan ya. Enggak apa-apa, mbak. Udah biasa. Seperti ninja aja sih. Emang secantik apa, muka sampai ditutupin gitu. Bukan masalah kecantikan, mbak. Tapi saya hanya menjalankan sunnah Rasulullah untuk menyempurnakan pakaian saya agar tidak menggunakan syahwat. Soalim lho. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar ya Aisyah. Ya, makasih Dinda. Nek, kok mukanya ditutupin gitu. Kan gak keliatan cantiknya. Astagfirullahaladzim. Pas, kalau punya mata itu dijaga. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Waa. appropriate Jalan Juliak ya dong Ayo berdiri Ayo berdiri Kamu gak apa-apa kan Iya Kamu gak apa-apa Aku gak apa-apa Aisyah Nailah Kamu kok mau sih nolongin aku Menolong seseorang itu tidak melihat dari siapa dia Dan apa kesalahannya Nailah Terima kasih Aisyah Kamu udah baik banget sama aku Padahal aku banyak banget salah sama kamu Iya mungkin kejadian tadi Itu adalah hidayah dari Allah Agar kamu mau bersahabat denganku Sekali lagi terima kasih Aisyah Terima kasih ya Allah Sungguh tidak terduga caramu mengatur kehidupanmu Orang yang telah berbuat tilaf padaku Telah kau berikan hidayah untuknya Sehingga ia mau bersaudara atas Islam denganmu Akan ku pasrahkan setiap cobaan yang kau berikan padaku Hanya kepadamulah aku bergantung Dan hanya kepadamulah aku berserah diri Dalam setiap masalah hidupmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!